Kelompok Hisbullah Lebanon mengumumkan bahwa pejuangnya menembak jatuh drone besar milik Israel yakni Hermes 450. Drone itu langsung terbakar hebat di udara setelah tiga menit dioperasikan. Hal ini membuat tentara Zionis merasa frustasi. Dikutip dari Al-Mayadeen, Hisbullah menyerang drone besar Israel itu di wilayah udara Lebanon di atas kota Iklim Al-Tufah di Lebanon Selatan. Lebanon menggunakan rudal permukaan ke udara untuk melumpuhkan pesawat tak berawak tersebut. Dari video yang beredar terlihat bahwa asap putih sudah mengikuti drone tersebut. Secara tiba-tiba drone itu terlihat terbakar hebat hingga jatuh ke daratan. Sementara itu, melalui telegram resminya, Hisbullah memperlihatkan profil dari drone tersebut. Drone itu dikenal sebagai drone besar milik Israel. Di sisi lain, analis urusan militer Israel Hillel Peton Rosen mengatakan insiden itu sangat berbahaya. Sementara koresponden militer Israel Amir Bouhbud menyatakan insiden itu sebagai serangan dan pelanggaran terhadap superioritas Angkatan Udara Israel. Hancurnya drone ini dalam tiga menit setelah dioperasikan ke angkasa menyebabkan frustasi yang besar dari Israel. Selain itu, aksi Hisbullah itu pun membuat pihak Zionis mampu melihat adanya peningkatan pertahanan dari Hisbullah. Jangan lalui Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.